Intro Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Murka mengetahui Amerika Serikat menempatkan kapal induknya di dekat Israel. Erdogan menduga kapal induk Amerika Serikat ini sengaja dikirimkan untuk menghancurkan Gaza dengan menyerang area sekitar dan memulai operasi genosida. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Murka ketika tahu Amerika Serikat menempatkan kapal induknya di dekat Israel. Dikabarkan Amerika Serikat All Out ingin membantu Israel dengan mengirimkan kapal induk tercanggih USS Gerald Ford lengkap dengan kukus tempurnya. Sontak Erdogan mempertanyakan apa tujuan tindakan Amerika Serikat yang dianggap perlebihan tersebut. Ia menduga kapal induk Amerika Serikat ini sengaja dikirim untuk menghancurkan Gaza dan menyerang area sekitarnya dan memulai operasi genosida. Erdogan juga marah dengan Israel yang melakukan blokade di Gaza dan menyebut aksi Israel memutus pasokan listrik dan air adalah pelanggaran hamberat bagi Palestina. Sebelumnya diberitakan, pejuang Hamas membombardir habis-habisan tentara Israel yang ditempatkan di perbatasan. Aksi penyerangan itu dilakukan oleh sayang militer Hamas Brigade Al-Qassam ketika perayaan Hari Besar Israel. Operasi bersandi Badai Al-Aqsa yang dijalankan Hamas ketika pertahanan Israel lemah itu berhasil memporak-porandakan barisan pertahanan musuh. Tentunya Amerika Serikat yang merupakan tentara sekutu Israel tidak tinggal diam. Pihak Amerika Serikat tanpa basa-basi langsung mengirimkan kapal induknya untuk memberikan bantuan militer ke Israel. Demikian informasi terkini, Syedara Lon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News, website dan facebook serambinews.com Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.